Ketemu lagi sama Om David Sulkatafam Kali ini Om David mau ngasih makan Anakan Sulkatanya Om David Fumak Fumak mungkin teman-teman bisa nyarinya Di pasar, pesen ya Karena dia jarang ada, kecuali teman-teman Memang punya langganan di pasar tradisional Atau teman-teman bisa temukan di pasar-pasar Swalayan ya, di supermarket Seperti di hari-hari Kemudian di farmer-man Market, kemudian di Grand Lucky Dan masih banyak lagi Biasanya dia disebutnya kalau enggak fumak Di situ dinamain juga kumak Atau juga Ya pokoknya ada mak-maknya gitu lah ya Beda-beda dikit, tapi ya Mirip tekstur daunnya dia Lebih tebal ya Seratnya lebih tinggi Kemudian juga keuntungannya Dia itu sama batang-batangnya Kalian bisa potong tipis-tipis Nah sulcata itu doyan banget Kalau sawi kan batangnya agak tebal-tebal ya Kalau misalnya sulcata kalian masih kecil-kecil banget Dia agak kesulitan tuh Makan batang sawi Tapi kalau fumak ini Agak sedikit Lebih mudah Jadi kalau kalian beli memang harganya sedikit lebih mahal ya Tapi Kepake semua Kalian bisa potong kecil-kecil Nah kita coba kasih ke Sulcata-sulcatanya Om David ya Bisa teman-teman lihat Mereka doyan atau enggak ya Yuk langsung aja Oke Ini dia sulcata-sulcata Om David Kalian bisa lihat Di atas juga ada banyak ya Di laci pertama Ya rak pertama Kemudian ada di rak kedua juga ya Ukurannya rata-rata Dari 5 cm 6 cm Ada yang terbalik 7 cm ya Di bawah juga ada Komplit ya Nah ini juga ada yang Baru datang ya Baru datang Ada sekitar beberapa ekor Coba kita kasih makan semua ya Yang baru datang ini juga Enggak apa-apa kita kasih makan Walaupun masih ada ek-yoknya Mereka anggap aja nanti akan Belajar makan ya Nah sulcata rakus Dari kecil mereka akan Mulai belajar ngunyah Mulai belajar makan Nah kemudian yang ini Di sebelah sini Kita berikan juga Oke Kita kasihkan ini Daunnya seratnya tinggi ya Jangan lupa dipotong-potong kecil Kalau untuk sulcata baby Lalu dicuci bersih Jangan sampai gak dicuci ya Beresiko Ya kalau teman-teman Mau nanggung resikonya sendiri sih Ya Monggo aja silahkan Tapi om David sih gak saranin ya Om David saranin ya Supaya dicuci Wah ada yang terbalik Ada yang terbalik Kita nyalain Oke Kita lanjut lagi Lanjut lagi Sedikit lagi Sedikit lagi Kita lihat apakah mereka Mulai ngunyah ya Harusnya sih mereka mulai Ngunyah ya Karena ini fumak Mereka Bagian besar ya Itu doyan Sama yang namanya Fumak Itu loh Kita bisa berikan Sedikit-sedikit ya Jangan langsung Banyak-banyak Lakutnya nanti Nggak habis Ya Oke Tuh udah mulai terpantau Mau makan Teman-teman Tuh Teman-teman lihat ya Mereka kalau Fumak itu Doyan ya Pantau Mau makan Rakus Masuk yang kecil ya Sulkata kecil pun Doyan Nama yang namanya Fumak Teman-teman bisa lihat Rakus-rakus sekali ya Ternakan Sulkata CB Indonya Om David Jadi buat teman-teman Yang pengen Adopsi ya Nggak usah ragu-ragu Karena ini asli Semuanya CB Indo Ternakan dari Om David Sulkata Farm Mulai dari Size 5 cm 6 cm 7 cm Ada ya Tentunya Harganya juga Bervariasi Nggak usah khawatir Teman-teman Om David Jamin Om David Garansi Semuanya Sehat Sehat Maksimal ya Bukan kaleng-kaleng Om David Juga bisa kirim Ke seluruh Indonesia ya Tentunya Hongkos kirimnya juga Tergantung Di wilayah mana Teman-teman Berada Gitu Ya sambil lagi PPKM mandiri begini ya Enaknya sih Sambil pelihara Hewan peliharaan ya Salah satunya Yang favorit Tentunya adalah Sulkata Tortoise Ya Kura-kura Darat Sulkata Karena apa Pertama Dia bisa besar ya Semakin besar Tentunya Harganya Akan semakin Naik Semakin mahal Jadi ada nilai Investasinya disana Jadi teman-teman Nggak cuman Spend money Buang-buang duit Buat hobi Tapi Ngejalanin hobi Sambil juga Berinvestasi Gitu Gitu Sangat murah Coba teman-teman Bandingin dengan Memelihara Misalnya Kucing ras Anjing ras Atau misalnya Teman-teman pencinta Burung paru bengkok Kira-kira Berapa tuh Kos biaya Pakan hariannya Compare sama Sulkata Ini Om David Mungkin saat ini Sambil terus Ya ada yang dilepas Adop Kemudian ada Masuk lagi dari Farm Ya Mungkin saat ini Om David Pegang stok ini Mungkin sampai 60 ekor ya 60 ekor Uplah Coba Ngasih makannya Sehari Ya Nggak lebih-lebih Dari 5.000 perak Apalagi teman Teman Cuman pelihara Satu ekor Waduh Irit banget Pelihara Sulkata itu Sangat I Irit Nah Salah satu investasi Yang Bagus itu adalah Kalau kita Biaya-biaya Perawatannya itu Murah Ya kalau biaya-biaya Perawatannya mahal Wah itu bukan Investasi Kalau dihitung-hitung ya Boncos juga Kita udah tekor di Biaya-biaya Pengeluaran Pengeluaran Untuk Perawatan Investasi Kita Paham ya Maksudnya Om David Gitu Jadi selain hobi Bisa buat Investasi Jadi Om David Saranin Kalau mau Teman-teman Pelihara Binatang Ini Recommended Pelihara Sulkata Oke ya Seperti itu aja Ngasih makannya Cukup Sehari Sekali Cukup Yang penting Tiap hari Kalian Kasih makanan Makanan Sayuran-sayuran Yang fresh Buat dia makan Seperti itu Oke Oke teman-teman Jadi Kalau yang Mau ngikutin Sarannya Om David Pelihara Sulkata Bisa hubungin Om David Di 0812 9090 8935 Sekali lagi Di 0812 9090 8935 Sip Thank you Udah ngikutin Channelnya Om David Buat yang belum subscribe Jangan lupa tolong di subscribe Di like Di share Juga di komen Bye bye